Halo selamat siang teman-teman dengan ira latif disini dari wisata kreatif Jakarta Selamat beristirahat siang dan selamat makan siang buat teman-teman dimanapun berada Nah saya sekarang sedang berada di Pulau Bidadari nih di Kepulauan Seribu Pulau Resort yang sangat cantik sekali ya dan juga menjadi satu destinasi wisata unggulan di Pulau Seribu Nah saya sekarang akan mengajak teman-teman untuk walking tour secara virtual Untuk melihat apa saja hal menarik di Pulau Bidadari dan juga bagaimana sejarahnya kita klik bareng ya Nah saya nggak sendiri ya nanti saya akan ditemani oleh Pak Doni Robert Nah ini dia Pak Doni Robert kawan baru saya Kepala Operasional dari Pulau Bidadari Nah ini kita lihat dulu ya gerbangnya bagus sekali ini teman-teman gateway to Batavia Jadi sejarah singkat tentang Pulau Bidadari Jadi pulau ini sudah ada dari zaman Belanda ya teman-teman dari zaman VOC Pulau ini menjadi pulau pertahanan Belanda waktu itu ya sebelum ada kota Batavia malah ya Jadi pulau ini termasuk Pulau Cipir, Pulau Onrus ya sudah ada Makanya di dalam Pulau Bidadari ini juga ada benteng Nanti kita akan mampir ya teman-teman Kita akan lihat seperti apa bentengnya yang masih bagus Nah ini berdermaganya Kalau teman-teman mau ke sini gampang sekali mudah sekali Dari pulau Dermaga Marina Ancol hanya 30 menit saja Oke ya 30 menit saja naik kapal speedboat ya teman-teman Atau kalau misalnya dari Kalau misalnya dari Muara Kamal juga ada ya Yuk kita masuk ke dalam Nah Pulau Bidadari ini sendiri teman-teman Sekarang dikelola oleh BUMD ya oleh pemerintah provinsi ya Bagian juga dari Ancol Nah ini dalamnya Jadi kalau kita lihat Di sana ada Nah itu kotej-kotejnya teman-teman ya Nah itu tempat-tempat tinggalnya ya Ya jadi kotej ya Jadi saya malam ini juga bermalam ya Tadi malam di sini Tempat-tempatnya bagus sekali ya Dan kalau saya ada di bagian belakang Dan dari depan kotej saya Langsung terlihat sunset yang sangat indah sekali Nah ini sebelum kita jalan-jalan Kita mau lihat dulu nih Ini ada pohon butun teman-teman Ini pohon butun yang banyak ada di Banyak ada di Pulau Bidadari ini Bunganya unik sekali Bunganya seperti ini nih Nih bunganya bagus ya Pohon butun ini dijuluki juga sebagai pohon perdamaian ya Diresmikan ketika Pak Soeharto Pohonnya besar sekali teman-teman Selain bisa Apa ya ini juga bisa digunakan sebagai kapal Sebagai kapal Konstruksi kapal Dan juga obat-obatan tradisional Ini pohon seperti ini banyak nih Ini buahnya tidak bisa dimakan Buahnya gede-gede Oke yuk kita akan jalan teman-teman Nah ini suasananya Ada berapa hektar Pak? Di sini sekitar 7 hektar Hampir 7 hektar 7 hektar ya Hektar sekian ya Oke hanya 7 hektar Nah teman-teman yang mau weekend getaway Ke Pulau Bidadari ya Ini sangat menarik sekali Di Pulau Bidadari karena deket ya Dari Jakarta hanya 30 menit Kalau mau one day trip aja Ke Pulau Bidadari ya Seharian aja Paketnya mulai dari 550 ribu ya Pak ya Sudah bisa masuk Pulau Bidadari Sudah dapat makan Ini tempat makan ya restorannya Sudah dapat makan Bisa berenang Ada kolam renang Bisa berenang Kolam renangnya keren teman-teman Kolam renangnya infinity pool gitu Yang kelihatan dari Cakrawala Bagus deh infinity poolnya Dan pemandangan dari situ Sunsetnya keren banget Nah ya Jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman Melihat ada hal yang menarik Apa saja di Pulau Bidadari Nah kalau di Pulau Bidadari Kalau kita mau menginap Juga bisa ya Tadi bentuk-bentuk resortnya Yang saya kasih lihat ya Atau yang seperti ini ya Resort-resortnya Kalau untuk yang mau menginap Semalamnya per orang Harganya mulai dari 1,3 ya Pak 1,3 ya Itu harganya sudah termasuk Kapal PP Dan makan tiga kali Kapal PP makan tiga kali Dan terutama buat teman-teman Yang ingin santai We can get way Ingin rindu dengan vitamin C Terus juga Rindu atau senang mengejar Pemandangan sunset dan sunrise Ya seperti saya Saya suka sekali mengejar Pemandangan sunrise dan sunset Teman-teman ya Dan disini juga sunrise bagus banget Tadi pagi kebetulan Saya juga Mengejar sunrise Disini Kita nantikan lihat spotnya Dan juga teman-teman di Tempat ini Ada banyak biawak ya Pak Ya kalau pagi ya Biawaknya keluar tuh Biawaknya gede-gede Kayak komodo tapi kecil Ya Tapi tidak berbahaya Tidak berbahaya ya Karena sebenarnya biawak itu Tidak suka manusia ya Pak Takut sama manusia Dia kalau misalnya Melihat ada manusia mendekat Langsung kabur Halo selamat bergabung Buat teman-teman Dimanapun berada Ya Nah juga yang unik juga Dari pulau Bidadari ini Ada beberapa spot Yang Ada mitos-mitosnya Nanti kita akan kunjungi ya Ada pohon jodoh Ada pohon rejeki Terus apalagi tuh Pak Pohon jodoh Pohon rejeki Nah Dan Dan macam-macam Nah dulunya pulau Bidadari ini Teman-teman Kenapa dinamakan pulau Bidadari Karena sebenarnya kan dulu Lagi jaman Belanda Tempat ini dulu pernah dipakai juga Sebagai rumah sakit teman-teman Jadi sebagai pendukung ya Sebenarnya yang rumah sakit pertama tuh Ada di pulau Cipir Jaman Belanda Itu rumah sakit untuk penyakit berat Yang penyakit malaria Lepra Dan banyak yang sudah mati ya Kalau sudah dikirim ke sana Nah disini juga ada Rumah sakit pendukungnya Dan Karena banyak yang meninggal Saat itu Jadi Di Makamin Disini Banyak yang Makamin disini Makanya dulu tempat ini Pulau Bidadari disebutnya juga Sebagai pulau mati ya Pak Pulau mati Kalau teman-teman lihat di google map Itu masih ada loh Keterangannya Kita lanjut sekarang Melihat spot-spot menarik berikutnya Di pulau Bidadari Nah ini ada Yang dikenal sebagai Pohon rejeki teman-teman Nah ini pohonnya besar sekali Disebutnya sebagai Pohon kresek Sekilas seperti Pohon beringin ya Tapi bukan pohon beringin Akarnya besar sekali Tuh Akarnya nyambung Tuh ya Nah ini dipercaya Mitos Mendatangkan rezeki Kalau Dipeluk ya Dipeluk ya Pak Coba Ya coba dipeluknya seperti ini Nah ya Pakai peluk Namun mudah-mudahan dapat rejekinya Makin lancar Coba saya juga mau meluk Pak Boleh Ya oke Ya Ya Saya harus Makin nantri nanti Pak Kalau Iya Semoga rejekinya makin lancar Amin Nah itu dia Ini spot yang Ini juga ya Yang selalu banyak Diminati oleh Wisatawan Kalau datang ke sini Nah ini kita suasananya ya Kita lihat Jadi memang Pulau Seribu ini juga Menarik ya teman-teman Karena suasana hutannya Masih dapat ya Ya Pak ya Ya Suasana hutannya Ada hutan ketil Kita di belakang juga Ya Ya disana juga banyak Ada biawak-biawak Ada biawak ya Ada biawak-biawak Tadi pagi saya lihat banyak biawak Ya Biawaknya juga Enggak berbahaya Ya Biawak itu Kayak komodo Ukuran kecil ya Tapi dia juga Enggak berbahaya ya Malah takut Kalau ada manusia Nah ini saya sekarang Mau mengajak teman-teman Untuk ke satu spot Yang historis Ada benteng martelo Yang sudah ada Sejak zaman Belanda Nah tapi sebelumnya Saya mau kasih tahu Ini ada patung Elang bondol Patungnya udah rusak Saya harusnya diperbaiki nih Pak Iya betul Kenapa ada patung Elang bondol Karena disini ada pohon Pohon yang merupakan Sarang burung Elang bondol Dan hanya satu-satunya Di Pulau Seribu Pohonnya tinggi sekali Di atasnya itu sarangnya Nah jadi Ulung orang bondol ini kan adalah Burung Maskotnya Kota Jakarta Yang udah langka ya Teman-teman ya Kalau di Jakarta Kita bisa lihat tuh Masih banyak di Kepulauan Untung Jawa Nah kalau di Pulau Seribu Juga ada Nah ini kita mau lihat Benteng martelo ini Teman-teman Ini benteng martelo ini Sudah Sudah ada Sudah jadi pendah cagar budaya Sejak tahun 99 Ini masih Ada Meriamnya Benteng martelo Bukan cuma ada disini Teman-teman Tapi ada juga di Pulau Kelor Di Pulau Kelor Nah kita lihat seperti apa Ini banyak Jendela-jendela Tapi tidak ada pintu masuknya Sampai sekarang Tidak diketahui Katanya pintu masuknya Gimana Tuh tadi Katanya Pak Ini juga ya Kita lihat dari bagian atasnya Ini teman-teman Bentengnya Ini tampilan dari atas Nah Jadi dulu karena Pulau Bidadari ini Dibangun sebagai tempat Pertahanan Belanda ya Bahkan sudah ada sebelum Kota Batavia ya Jadi bersamaan dengan Pulau ini Pulau Cipir Pulau Onrus ya Itu sebagai Tempat pertahanan Armada Laut Vios ya Pada saat itu ya Jadi ada Benteng-benteng Seperti ini juga Ini sekarang Sudah tinggal Peruntuhannya Karena Pernah diserang Oleh Inggris Tahun 1800 Dan juga Ketika tahun 1800an Ada Letusan Krakatau ya Jadi abu vulkaniknya Nyampe-sampai sini Jadinya hancur Tapi untungnya Masih ada Tersisanya ya Sedikit Nah itu di bagian Bawahnya itu adalah Itu per Penggerak pintu Ya jadi Ini kalau digerakin Ini pernya Katanya pintunya Akan terbuka Tapi pintunya Sampai sekarang Belum diketahui Sebelah mana Nah terus Itu kalau kita lihat Banyak jendela Jendelanya 360 derajat Karena Untuk Apa namanya Untuk meriam ya Jadi 360 derajat Tembakan meriam Nah itu di bawahnya Ada tempat apa ini Pak penambungan air ya Bak mandi Nah itu seburung serang Ya Nah ini yang di atas nih Wah itu Itu dah burungnya Burungnya lagi Belum pulang kampung Ini pohonnya Yang tinggi ini Sarang burung Lang bondol Ya satu-satunya ya Di tempat ini ya Dia biasanya pagi Kalau berangkat Akan kelihatan Ya Oke Nah kita akan lihat Dari sebelah Sini ya Suasananya Nah ini buat teman-teman Yang suka sejarah Melihat situs-situs sejarah ya Seperti benteng-benteng Jaman Belanda ya Seperti di Banten Kan juga ada ya Nah ini seperti ini Ini Conan katanya kan Dibuatnya Pakai putih telur ya Untuk perkatnya Ya karena Belum ada semen ya Nah ini benteng martelo ini Teman-teman ya Selain disini Yang masih bisa kita lihat Bentuknya ya Juga di pulau Kelor ya Cuma dia lebih kecil Bentuknya ya Kalau yang ini lebih besar Tapi Banyak hancur Tapi ini masih bagus lah Dan di tempat ini Juga sering dipakai untuk Pre-wedding Teman-teman Pre-wedding Dan juga Menikah Nah salah satu artis terkenal Yang menikah disini Adalah Atika Si Holland ya Dia menikah disini Sama di Benteng pulau Kelor ya Atau gak salah ya Menarik sekali ya Celebrity menikahnya Disitu sejarah Nah kita bisa turun ke bawah Yuk kita akan melihat ke bawah Nah ini ya Nah inilah jadi teman-teman Kalau yang suka Dengan Situs-situs sejarah ya Kita masih bisa melihat nih Ya Benteng Martello Kata Martello tuh katanya Dari point Martello Dari Inggris Sepertinya Dari Perancis Jadi katanya dulu Di zamannya Napoleon Ada banyak benteng pertahanan Yang dibangun Dengan bentuk bundar Seperti ini ya Di point Martello Oke Itu dia teman-teman Secara detail tentang Benteng Martello Yang juga cantik ya Oke sekarang kita akan naik Kembali Oh ini ada tulisannya nih Apa ya itu ya Oh ini mah tulisan Baru-baru aja ya Pak Kayak mungkin ya Bukan tulisan dari zaman Belanda ya Nah sekarang kita Dari benteng ini Kita akan lanjut lagi Ke bagian timurnya Pulau Seribu Ada pantai yang cantik Pantai indah namanya Nah dari situ kita bisa melihat Pemandangan Sunset Sunset ya Oh maaf maaf Sunrise 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 Oke Ini dia Oke Nah gimana teman-teman Kira-kira menurut teman-teman Jalan-jalan Explore Pulau Bidadari Menarik sekali kan Jadi bukan cuma Dapat suasana Liburan ya Bersantai Buat yang pengen weekend gateway Melihat vitamin C Tapi juga disini Juga kaya dengan sejarahnya ya Nah ini kita sekarang Menuju bagian timur Nah disini di pantai indah Pulau Bidadari ini Pantai-nya pantai pasir putih ya Pak Iya Pantai asli ya Pasir putih Nah Tadi pagi saya sudah kesini Dan bagus sekali Pemandangan sunrise-nya Tuh Pantai indah Pulau Bidadari Dan juga dari spot ini Juga kita bisa hunting Pemandangan sunrise ya Matahari terbit Bagus banget Sempurna sekali Tadi pagi saya sudah kesini Melihat Matahari terbit Dari Cakrawala Laut Itu bagus sekali Oh ya tempat berbanyak penyu juga ya Berkeluarnya disini Iya Area ini Dan juga disini Ada spot yang Banyak sekali orang kunjungi Kalau di Pulau Bidadari ini Yaitu Pohon Jodoh Pohon Jodohnya Sayangnya Baru 2 tahun terakhir Ini sudah roboh Teman-teman Pohonnya besar sekali Tapi sekarang sudah roboh Karena angin dan abrasi Tapi sampai sekarang pun Masih tetap dipakai untuk foto Termasuk untuk pre-wedding Tapi kisahnya Pohon Jodoh ini menarik Kenapa disebut sebagai Pohon Jodoh Karena dulunya Dulunya itu ada Dulunya ada Sekolompok Jomblo katanya Yang memang senang Single Senang menjadi single Dan berikirat Tidak akan menikah Lalu mereka Berfoto-foto disini Tapi apa yang terjadi Kemudian Setelah foto-foto Lah terus mereka Satu persatu Malah mendapatkan jodohnya Akhirnya sejak itu Akhirnya Dipercaya Jadi mitos juga Kalau berfoto disini Dengan foto disini Nanti akan dapat jodoh Saya sudah berfoto disini Teman-teman Amin Insya Allah ya Jodoh saya Segera-segera Menyatu dengan saya Amin Tolong tulis amin Di komen ya Nah ini juga Suasananya ya Sekarang sih Sekarang sudah rubuh Tapi orang bisa foto disitu ya Masih foto-foto ya Kalau dulu tadinya Ini berdiri teman-teman Ini tinggal akarnya Oke Nah sekarang kita mau lihat Bagian juga yang menarik Dari tempat ini Labirin Ya Bagian Kenapa pak Tempat ini disebut labirin pak Sepertinya Untuknya kayak labirin Kalau orang enggak tahu Jalan keluarnya ya Nasar Oh gitu ya Jadi menyasar Meliuk-meliuk ya Sengaja Daun-daunnya dibiarkan begini Untuk foto-foto Menyalami Untuk alami Baik-baik Oke labirin ya Oh ini pak Sudah masuk ke labirin ya pak Ya Oke Oh ya nah teman-teman Kalau misalnya tadi Kalau ikut Kalau bidadari Kan bisa ikut yang one day trip Atau yang Nginep ya Kalau yang one day trip Aktifitasnya tadi teman-teman Harga 550 ribu Sudah dapat makan Sudah dapat antar jemput Kapal ya PP Speedboot Sudah bisa berenang di infinity pool Ya Sudah bisa berenang di infinity pool Terus Sudah Kalau sepedahan Bisa sepedahan juga Sepedanya sudah dapat ya pak Nggak bayar lagi ya Sepedahan Terus sudah gitu Bisa apa lagi pak Oh bisa mancing Buat yang suka mancing ya Spot-spot mancing yang bagus Spot-spot mancing Wah ini luas Ada jalur lagi Oh jalurnya ya Oh itu ada biawak Ya Allah ada biawak Saya beruntung sekali ketemu biawak Gede banget kan Wah biawak ini Kayak komodo Dia tuh nggak berbahaya ya teman-teman Nggak berbahaya komodo itu ya Dia kalau ada manusia malah takut tuh Dia takut tadi mencium bau saya Ya oke jadi ini yang Apa namanya Labirinnya disini ya Ya kalau yang teman-teman senang jalan-jalan ya Melihat hijau-hijau Ya Ternyata pulau beda dari ini Bukan sekedar resort ya Nanti habis ini saya akan lihatkan teman-teman Suasana resort saya Tempat tinggal saya ya Dan juga infinity poolnya Yang tadi cakep banget ya Saya mau menunjukkan Kawasan resortnya Atau tempat menginapnya Nah kalau buat Menginap di pulau beda dari ya Nah ini dia Tempatnya ya Bangunannya ala betawi gitu Nanti saya akan ajak masuk ke dalam Tapi dari sini nih teman-teman Pemandangan pas sunsetnya Wah bagus banget ya Pemandangannya sempurna sekali Bulat sempurna Kalau sunset disini ya Tadi malam saya sudah melihat Bagus sekali Nah sekarang kita lihat yuk Bagian Dalam kamarnya ya Seperti apa Nah ini saya menginap Tadi malam disini Dengan teman-teman dari Dengan teman-teman dari Apnon Karena saya disini dalam rangkaian Kegiatan Apnon Ini kamarnya Saya dapat yang twin bed Oh kamarnya luas ya Kamarnya luas Dan Kita lihat kamar mandinya Ya Kamar mandinya Kece Ada air panas Ya Juga ada Ini suasana Fasilitasnya juga Menitinya sebagus ya Ada teko air panas Ada kopi Nah Itu tadi sekilas ya Jadi disini juga Resortnya Menarik ya Untuk Oh ya Resortnya ada beberapa tema Ini teman-teman Kalau yang ini tadi Rumah Alapetawi Ya Jadi bisa sama keluarga juga ya Terus Oh ya Pulau Bidadari ini Karena dikelola oleh Pemerintah Provinsi ya Jadi sering juga Dikunjungi Kalau misalnya Acara-acara Dinas ya Nah ini juga tadi Resortnya ya Rumahnya Nah Yang ini juga Unik nih Suasananya Suasana Chinese Pecenongan Cuma saya tadi Paling suka yang Tempat saya tinggal tuh Namanya Senen ya Dia cottage Senen ya Karena pemandangannya Langsung ke pantai Dan suasana sunset Cuma kalau yang ini Bagus ya Oke Bagus ya Nah Sekarang saya akan Menunjukkan Dimana Pak Infinity Poolnya Oh ya Tempat terakhir Tempat terakhir ya Teman-teman Ini masih Suasana cottage nya Ya Jadi kalau teman-teman Kesini Sudah dapat Fasilitas bisa Berenang juga Di Infinity Pool Adanya di Restoran Gambir Di Restoran Gambir Nah ini dia Ini kalau malam Bisa ngeroke disini Nah dari sini lah Teman-teman Ini dari Infinity Pool ini Kita bisa menyaksikan Sunset dengan Sangat-sangat Luar biasa Ya Oke Demikian sharing Dari Pulau Bidadari Ya Explore Jakarta Dengan cara yang Menyenangkan bersama Wisata Kreatif Jakarta Dari Pulau Bidadari